Pemerintah Korea Selatan akan kembali melaksanakan pembukaan lahan Taman Yongsan dalam masa percobaan selama 10 hari mulai tanggal 10 Juni. Pada bulan lalu, satu hari setelah pengumuman rencana pembukaan, pemerintah membatalkan rencana tersebut karena kurangnya kenyamanan fasilitas. Putaran pertama pengunjung untuk masuk ke Taman Yongsan dalam masa percobaan itu akan dilakukan pada tanggal 10 Juni pukul 11 pagi dan putaran terakhir pada tanggal 19 Juni pukul 1 siang. Lahan Taman yang akan dibuka terbentang sejauh 1,1 km dari stasiun Shin Yongsan hingga pintu utara Museum Nasional termasuk halaman depan kantor kepresidenan, di mana pengunjung dapat melihat peralatan keamanan presiden seperti helikopter dan kendaraan khusus. Taman Yongsan akan dibuka 5 kali sehari mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore dengan maksimal 500 pengunjung selama 2 jam per sekali masuk. Pengunjung yang berminat untuk mengunjungi Taman Yongsan dapat mendaftarkan diri melalui platform online Never mulai tanggal 5 Juni pukul 2 siang. Satu orang dapat mendaftar untuk maksimal 6 orang dan pengunjung harus membawa kartu identitas diri untuk dapat mengunjungi halaman depan kantor kepresidenan. Kementerian Pertahanan dan Transportasi menerangkan bahwa pembukaan taman tersebut dapat dilaksanakan setelah pihaknya melengkapi sejumlah fasilitas seperti bangku, tempat bertedu, dan truk makanan. Dilanjutkannya, pekerjaan pemeliharaan juga telah diselesaikan dengan menghilangkan hambatan seperti pecahan semen dan batu di sepanjang jalan utama dan menutupi bagian yang terbuka dengan rumput. Selain kabar pembukaan Taman Yongsan, dilaporkan juga akan dibuka perpustakaan untuk anak-anak di Kompleks Kediaman Perwira 5 di dekat stasiun Sobinggo pada tanggal 10 Juni.